Intro Seperti biasa kita masih membahas tentang para maling di sekitar kita yang sangat meresahkan dan tidak ada tobat-tobatnya Semoga dengan adanya video ini bisa membuat kita lebih hati-hati lagi dari sampah masyarakat yang sangat meresahkan ini Halo sobat semua, semoga hari ini kita diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah Dua orang curanmor berhenti di depan minimarket, mengincar motor yang sedang terparkir Belum juga motor dibawa kabur, pegawai minimarket memergoki aksi maling ini, yang membuat maling lari ketakutan Ternyata maling ini takut juga sama wanita Aksi percobaan pencurian sepeda motor kembali terjadi di sebuah rumah kos-kosan Dimana terlihat dua orang pria yang mengendarai sepeda motor, salah satu maling masuk ke dalam pekarangan kos-kosan Setelah berhasil membobol motor Ketika motor hendak dibawa kabur, ternyata pemilik motor sudah memasang kunci gembok pada cakramnya Karena merasa sulit, akhirnya maling mengambil sebuah batu guna merusak gembok cakram setelah cukup lama dan tidak berhasil Akibat bunyi hantaman batu ke gembok motor yang keras Akhirnya maling kepergok warga, karena ketakutan maling pun akhirnya kabur dengan hati yang sedih Terlihat tiga orang tahanan berjalan dengan tangan terikat ke belakang dan satu orang petugas yang menjaga tahanan tersebut Ketika petugas sedang membuka pintu besi untuk membawa tahanan ke kamarnya masing-masing Salah seorang tahanan kabur dengan memanjat tembok, seketika petugas bun panik dan segera memasukkan tahanan lainnya Entah bagaimana caranya tahanan ini melepaskan ikatan di tangannya Lagi-lagi warung kelontong menjadi sasaran empuk para maling kambuhan Beraksi sendiri maling ini bebas memilih barang yang akan diambilnya dan berhasil mengambil uang puluhan juta dan beberapa bungkus rokok lalu dimasukkan ke dalam karung Beredar video pemalakan seorang sopir truk yang sedang melintas di jalan Aksi pemalakan yang dilakukan seorang pria yang memakai baju batik berhasil terekam kamera warga yang sedang melintas dan melihat aksi pemalak tersebut Tidak berselang lama setelah melakukan pemalakan, akhirnya petugas keamanan berhasil meringkus pria ini tanpa melakukan perlawanan Dan para sopir truk yang melintas pun merasa lega dan tenang Tidak berselang lama setelah melakukan pemalakan, akhirnya petugas keamanan berhasil mulai Terima kasih telah menonton